apa kata ustaz dikatakan oleh para ulama kitab ihya ulumuddin itu seandainya orang-orang yang mati yang dikuburan itu itu mereka bisa bangkit dari alam barzahnya, dari alam kuburnya bisa bangkit ketemu dengan kita yang masih hidup ini maka orang-orang yang sudah mati itu akan mewasiatkan kita untuk mengamalkan kitab ihya supaya selamat saking hebatnya kitab ihya ulumuddin bahkan sebagian ulama menyatakan kalau kita baca ihya itu hampir mirip dengan kita membaca Al-Quran hampir mirip dengan kita membaca Al-Quran loh maksudnya bagaimana? ada seorang ulama ditanya tentang kalimat ini yaitu beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi beliau ditanya apa maksud daripada ihya itu hampir saja menjadi seperti Al-Quran beliau menjawab oh ya Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya ihya ulumuddin itu banyak membawakan ayat-ayat Al-Quran isi ini ayat Al-Quran wakih full di dalam ihya itu makanya dikatakan hampir seperti Al-Quran juga di dalam ihya ulumuddin disitu ada larangan-larangan yang diterangkan oleh Al-Imamul Ghazali yang mirip dengan larangan-larangan Allah atau penjelasan daripada larangan-larangan Allah yang ada di Al-Quran oleh karenanya ihya dikatakan hampir bisa dikatakan ihya itu mirip dengan Al-Quranul Karim seandainya orang mati ini bangun mereka tidak akan mewasiatkan kepada kita yang hidup kecuali untuk mengamalkan isi daripada ihya ulumuddin ihya ulumuddin cuman memang untuk pemula-pemula biasanya diarahkan kepada bidaya tul hidayah memang Al-Habib Tohir bin Husin bin Tohir beliau mengatakan barang siapa yang ingin memulai perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala fa'alayhi bi bidaya tul hidayah maka hendaknya dia membaca bidaya tul hidayah kalau sudah mempelajari dan mengamalkan bidaya tul hidayah pelajari kitab Al-Imamul Ghazali yang lainnya seperti Al-Arba'in kemudian Minhajul Abidin kemudian Karangan Al-Ghazali Ayyuhal Walad dipelajari pada puncaknya silakan pelajari ihya ulumuddin disitulah ada keselamatan dunia dan akhirat karena itu para ulama kita ini kebanyakan tidak lepas daripada kitab ihya ulumuddin ya semuanya kalau kita teliti dari para kiainya para habaibnya ya tidak lepas daripada pembacaan kitab ihya ulumid kitab ihya ulumuddin bahkan sebagian mereka menghatamkan ihya itu setiap tahun ada hataman ihya nanti diulang lagi baca dari josa itu terus hatamannya diulang mana ya kenapa? karena sangat tingginya nilai daripada kitab ihya ulumuddin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati